Halo, saya Michael Heming. Saya hendak berikan sedikit kesaksian tentang Dr. Abraham Park dan seri sejarah penembusan yang beliau tulis. Saya pertama kali diperkenalkan kepada Gerja Pyongkang pada tahun 2000. Namun, keterlibatan saya dengan Gerja Pyongkang sebenarnya sudah mulai sekian tahun sebelumnya melalui doa. Ketika itu saya berumur sekitar 32 tahun dan anak saya masih kecil. Dan sebagai seorang Kristen, saya merasa perlu untuk membaca seluruh Alkitab setidaknya satu kali. Jadi, pada tahun itu saya mulai membaca Alkitab. Seiring saya baca Alkitab, saya sadar bahwa orang Farisi memiliki banyak pengetahuan dan pengertian, namun tidak mengerti makna yang sesungguhnya dari Kitab Suci. Maka saya berdoa agar tidak menjadi seperti orang Farisi, agar saya memiliki pengetahuan yang benar akan firman. Tidak lama kemudian, istri saya diperkenalkan pada pengajaran firman lewat kaset dari temannya. Dan dia diperkenalkan pada pengajaran firman ini oleh Pendeta Daniel O. Belialah yang kemudian memperkenalkan istri saya kepada Pendeta Dr. Abraham Park. Istri saya berkata bahwa pengajaran firman ini dalam dan memiliki pengetahuan, wibawa, pemahaman yang melebihi, semua yang pernah dia dengar dalam perjalanannya sebagai orang Kristen sampai waktu itu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya delapan tahun kemudian, kami pindah ke Korea dan menjadi anggota Gerija Pyongkang CL, serta mendengar kotba Dr. Abraham Park secara langsung dan saya melalui terjemahan. Firman yang beliau sampaikan dalam kotba jauh melebihi dalamnya, lebarnya, dan pengetahuan akan firman Tuhan yang telah saya dengar sebelumnya dalam hidup saya. Selama bertahun-tahun, saya terus membaca seluruh Alkitab sekali setahun. Dan saya kira hal tersebut sudah sangat baik. Namun setelah mendengar dalam kotba bahwa beliau telah membaca Alkitab lebih dari 1.800 kali, saya berketetapan hati, saya perlu membaca lebih lagi. Jadi pada tahun 2006, saya mulai membulatkan tekad saya untuk membaca Alkitab sebanyak tiga kali dalam tahun itu. Dengan tuntunan roh kudus, karena saya sama sekali tidak berkualifikasi, saya berhasil membaca Alkitab 17 kali tahun itu. Dan pada bulan Desember tahun itu, saya menjadi penatua di gereja. Tidak lama kemudian, pada tahun 2007, dalam sebuah kotba, Dr. Abraham Park berkata bahwa kita tidak bisa menyebut diri kita pendeta penatua jika belum membaca Alkitab setidaknya seratus kali. Hal tersebut memacu saya untuk memenuhi kualifikasi seorang penatua menurut pandangan beliau. Jadi pada tahun-tahun berikutnya, saya membaca Alkitab lebih dan lebih lagi hingga mencapai target angka seratus kali. Saat saya mencapai titik tersebut, saya tidak bisa lagi berhenti hanya di sana, karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan saya pikir, itulah tujuan Dr. Abraham Park mendorong kami untuk membaca Alkitab dan berdoa tanpa henti, yaitu sampai menjadi sebuah kebiasaan. Beliau seorang pendeta yang dapat mengajar kami dengan perhatian sebagai gembala. Beliau seorang pendeta pendiri gereja yang besar di Korea. Namun, beliau senantiasa dapat dengan mudah untuk ditemui oleh anggota gereja, baik pribadi maupun keluarga. Kami berhutang banyak syukur dan terima kasih kepada beliau untuk doanya bagi kami. Beliau berdoa selama empat jam setiap hari dan membaca Alkitab selama tiga jam setiap hari. Ini menjadi teladan bagi kami. Dan secara personal, kami tahu bahwa beliau mendoakan kami dalam doa-doanya setiap hari. Dan beliau memberikan perhatian kepada keluarga kami dan senantiasa menuntun kami. Kami sungguh menghargai perhatian beliau sebagai seorang gembala pada saya dan keluarga. Saya tidak dapat berhenti berterima kasih untuk perhatian, bimbingan, dan tuntunan beliau bagi kami. Lalu pernah disampaikan dalam kotbahnya, dulu sekali, di awal-awal ada kebangunan rohani di Korea, saya ingat suatu waktu ada seorang pendeta yang berkunjung dan bercerita tentang Dr. Abraham Park. Waktu itu mereka berada di kereta bersama-sama setelah KKR di Seoul dan sedang kembali ke arah selatan. Pendeta tersebut menyampaikan cerita ini kepada kami. Dia katakan, pendeta Abraham Park bertanya, Anda tahu berapa banyak tiang telpon antara Seoul dan Busan? Dan pendeta tersebut berkata, itu pertanyaan yang aneh. Namun, dia berkata, Dr. Abraham Park tahu jawabannya. Maksudnya, sebegitu rincinya beliau dalam semua karya dan kotbahnya, beliau sangat-sangat rinci dalam setiap penjabarannya. Begitu juga dalam hal penulisan buku seri Sejarah Penebusan. Wawasan beliau tentang bahasa Ibrani dan terjemahannya dalam bahasa Korea dan Inggris amat sangat terperinci. Ini sungguh luar biasa. Pembahasan beliau yang luas, mendalam tentang kronologi silsila dan imam besar, serta wawasan mengenai baik suci, juga sepuluh perintah sangatlah rinci. Saya pernah bersaksi kepada seseorang dan memperkenalkan buku seri Sejarah Penebusan. Orang itu bertanya, apakah Yesus dinyatakan dalam bagian akhir atau awal buku itu? Saya jawab bahwa Yesus Kristus disaksikan dari awal hingga akhir sepanjang buku tersebut. Seluruh buku seri Sejarah Penebusan bersaksi tentang Yesus Kristus, tentang bagaimana kita menemukan Kristus melalui naskah asli dari kitab kejadian sampai wahyu. Warisan ini yang beliau tinggalkan bagi kami melalui buku-buku ini sungguh luar biasa. Dan perhatiannya sebagai seorang gembala tampak lewat buku-bukunya. Begitu juga dengan pelayanan secara personal yang beliau lakukan sangatlah luar biasa. Saya sungguh bersyukur untuk warisan buku-buku ini dan pengajaran firman dari beliau. Dan sekarang beliau telah berpulang berada di sorga. Saya pernah menyampaikan kotba dan pelajaran dalam Shell Group untuk sekian tahun. Dan beliau dalam kotbanya berpesan agar kami melihat ke dalam buku-buku seri Sejarah Penebusan. Dan melihat ke dalam bab-bab serta bagian-bagian di dalam buku tersebut. Maka kami akan menemukan apa yang harus kami kotbahkan. Dan seiring saya menyampaikan pelajaran-pelajaran Shell Group, kotba-kotba selama periode yang singkat itu. Kotba-kotba yang diambil langsung dari buku-buku seri Sejarah Penebusan adalah kotba terbaik yang saya dapat sampaikan melalui kasih karunia Tuhan. Saya sungguh bersyukur atas karya Sejarah Penebusan dan pengaruhnya terhadap hidup saya. Dan karya tersebut telah membuat kehidupan berdoa dan membaca firman Tuhan menjadi kebiasaan dalam hidup saya seperti teladan yang beliau berikan. Kiranya Tuhan menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian. Dan kiranya Yesus dinyatakan dan dimasyurkan melalui semua ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.